oke teman-teman kali kita main busit lagi men dan disini kita lagi di tempat mana nih tingkering gitu angkeringan-angkeringan gitu lah ya kan dia kayak tukang-tukang nasi uduk tapi diganti caita tapi sebelum kalian lebih lanjut di videonya pastikan lo subscribe dulu men karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali men bantu tembusin 300.000 subscriber di tahun ini jadi waduh kayaknya sekarang ini channel YouTube lagi menurun banget gitu men apa karena udah anak-anak udah masuk sekolah jadinya pengonton-pengonton busit yang udah males nungguin busit update udah nggak nonton YouTube lagi mereka udah fokus belajar mungkin ya udah nggak apa-apa aja wow ada kereta api lewat men oke kalau udah subscribe makasih banyak kita disini lagi pakai apa coba saya coba kalian tebak ya mantap kita lagi bawa kereta api kita lagi di pinggir jalan men wede nih KAI dan ini modnya linknya ada di deskripsi video men tuh besar banget ini ada foto apa coi wah nggak kelihatan men tunggu ya tuh 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 di atas itu tunggu ya kita mundur oke ini kelihatan kita coba zoom ya tenang aja men kamera kita anti pecah-pecah oh bukan gambar kirain gambar mata ternyata enggak coi tuh wih gila jadi men mungkin kalian udah tahu lah gitu kita mau ngapain nih pakai kereta api gitu nah karena baru-baru ini men lagi viral banget gitu viral kereta api ditilang sama polisi coy waduh nah sebenarnya infonya itu kita mau luruskan dulu gitu ya nah jadi kita bakal mereka adegan dulu nih mereka adegan gitu jadi kan begini coi ini ada ngapain ini ada yang ngebak nih trafiknya tuh jadikan si kereta api itu ceritanya dia lagi nih kayak gini nih asalnya ya tunggu ya kita lagi di pinggir jalan nih cuman kenapa pembatasnya ini kan Kak ini beda coi mapnya beda nah lagi jalan kayak gini dia di stop eh dia dia put videonya itu gini nih dia berhenti terus ada polisi di sampingnya nih waduh jadi orang-orang berpikiran bahwa kereta api ditilang hmm makanya kita bakal klarifikasi coi karena videonya cuman singkat dan itu jadi emm ngerusak citra polisi coi ya memang banyak sih citra polisi-polisi terkhusus polantas memang kurang baik banyak dikenal orang-orang di Indonesia jangan gitu tapi nggak semua men karena suka jahil loh gitu kalau menilang gitu jadi pas ngeliat video itu mungkin banyak yang berangkapan ya biar oknum polisi nggak dapetan motor gitu jadi nilang yang kayak gituan padahal aslinya nggak kayak gitu enak kita bakalan klarifikasi coy supaya info ini nggak semakin beredar dan ini juga udah banyak banget infonya coy nah jadi ini ya kita coba lihat nih di di YouTube nih banyak mencet kalian lihat ya polisi tilang ketapi jadi bahan guyonan nah ini nih kalau asal percaya berita hoax tanpa mencari tahu berita yang sebenarnya jadilah netizen yang cerdas mantap nah gini ceh ini ya itu PKD nganterin bentuk 92 perintah MS melewati sinyal yang berindikasi berhenti MS artinya bukan melanggar sinyal sinyal masuk ke stasiunnya gangguan nggak bisa dilayani oleh PPKA secara normal makanya masinis diberikan bentuk 92 izin untuk melewati sinyal yang sedang gangguan tersebut gitu nah memang jadi ini tuh karena di depan itu lagi apa ya lagi penutupan gitu dia kayak gangguan lagi jalurnya itu di depan lagi gangguan jadi yang mau nggak mau em polisinya yang ngasih tahu gitu ceritanya mungkin seperti itu jadi polisinya ngasih tahu dan ada orang yang lewat gitu dan orang yang lewat ini ngerekam dia cuman bilang dia bilang ah kayak gitu kan unik gitu dia cuman bilang kayak gitu jadi seakan-akan dia itu ngejatuhin polisi padahal itu infonya sampai udah ditonton oleh ratusan ribu orang men wah udah hampir satu juta orang lah yang nonton jadi kayak polisi nilang kereta api men bayangin lah wah gila sih padahal nggak kayak gitu men jadi itu hoaxe men kadang memang yang kita lihat nggak tentu seindah itu jadi ya untuk info yang kita dapat ini kereta api ditilang gitu ya kita cobalah pikirkan lagi itu nggak bisa ditilang coi kalau kereta api nggak bisa ditilang terus itu juga nggak haknya polisi untuk kereta api gitu udah ada orang-orang lain lah yang bertugas gitu mungkin kan polantas posisi polisi lalu lintas emang lalu lintas tapi nggak lalu lintas kereta api juga gitu loh kereta api kan ada polisi-polisi di kereta api kan ada juga gitu nah makanya kalian jangan asal percaya jadi info ini kayak seakan-akan beneran gitu loh gue juga pas pertama ngelihat wih hebat banget polisi bisa berhentiin kereta gitu kan ternyata setelah ditelusuri bukan begitu gitu kan makanya inilah kita ini harus menjadi smart people gitu kan kadang memang ada aja gitu orang-orang kayak gitu loh tapi mau gimana lagi gitu memang banyak ya polisi yang suka nilang sembarangan gitu jujur aja coi gue juga pernah beberapa kali lah gitu ya biasa lah kan nilang kalau gue sih kalau nilang dibawa ke pengadilan nggak apa-apa gitu kan nih nilangnya tapi malah ngebayar di tempat nah itu yang masuk kantong kayak gua kalau ke polantas sebenarnya agak-agak males juga karena banyak pengalaman-pengalaman buruk tapi nggak semua kayak gitu coi dan ini masalahnya sampai ke kereta api coi jadi kereta api ini untuk cerita aslinya ya kereta api ini kan dia lagi berhenti nungguin sinyal terus mungkin kebetulan ada polisi yang lewat gitu jadi polisinya mau ngobrol sama masinis gitu coy bukan malah polisinya nilang masinis gitu itu bukan lagi transaksi tilang menilang coy di video itu tapi cuman ngobrol-ngobrol biasa men jadi please lah kita jangan berburuk sangka gitu jangan tambah merusak citra polisi Indonesia coy kayak WD Oke lah teman-teman jadi coba kalian komen dulu pengalaman-pengalaman buruk kalian sama polisi lalu lintas apakah kalian pernah ditilang juga tanpa alasan atau kalian pernah dimintain pungli di jalanan yah itu hal biasa di Indonesia coy ya begitulah kira-kira coy nggak tahu sih masalah-masalah kayak gitu bakalan di berantas kapan pungli-pungli seperti itu karena gua juga emm ya cuman masyarakat pinggiran gitu ya jadi nggak tahu apa-apa BTW ini mode kereta apinya bagus banget gitu tapi belum ada angin ya lampu juga ya gitu tes lampu juga dia hidup tapi nggak nggak dari atas gitu makanya kurang real sih nah teman-teman inilah untuk video kita hari ini kita mau parkirin dulu kereta api kita ini macet banget men kita mau parkirin di pombencin aja lah sekadang mau ngisi dipasangin isi pertamat aja nih kita isi pertamat di kereta api ini coy oke nah jadi video kita sampai sini aja jangan lupa like dan share teman-teman kalian makasih semuanya dan sampai jumpa di video-video berikutnya